Halo guys, balik lagi di asalmasuk channel dan di video kali ini gue akan membahas tentang Samsung Galaxy Note 10 Plus Apa yang diluncurkan oleh Samsung di tahun 2019 yang lalu guys Kita kali ini akan membahas HP ini apakah masih layak atau tidak dipakai di tahun 2022 ini Dulunya HP ini itu pas launching dibanderol seharga 16 jutaan guys 16 juta Angka yang lumayan tinggi ya Namun untuk tahun 2022 ini secondnya itu hanya di kisaran 6 jutaan aja guys Itu tergantung kondisi si HPnya juga ya Untuk speknya sendiri si Samsung ini memiliki RAM 12GB Dan memiliki internal atau memorinya itu di 256GB Dan ada juga varian yang 512GB Dan si Samsung Note 10 Plus ini dia dibekali dengan layar dengan dimensi itu 6,8 inch Tergolong HP yang cukup lebar kalau menurut gue ya Cukup gede gitu kalau dipegang untuk satu tangan ya Terus layarnya itu dia menggunakan panel Dynamic AMOLED Quad HD Plus Yang resolusinya itu 3040x1440 Ya betul Dan si Samsung masih tetap dengan layar unggulannya ya Dia masih tetap ada edge nya ya Ada melengkungnya di sisi-sisi kanan dan kirinya Itu menambah kesan mewah tentunya guys ya Hasio layarnya pun ini cukup gede guys Itu 94,2% Lebih gede dibanding seri sebelumnya Itu Note 9 Dia cuma kalau gak salah 88,8% guys Jadi dia lebih kelihatan layar full banget gitu guys Kalau kita lihat dari depan Kayaknya ini HP kok layar semua ya gitu Dan tentunya Note 10 Plus ini juga pastinya ya dibekali dengan S Pen nya guys S Pen nya itu kita bisa gunakan buat nulis Kita bikin note Kita bikin coretan-coretan di foto mungkin Atau juga kita bisa gunakan buat foto selfie Karena si S Pen ini kita bisa gunakan sebagai kayak remote buat si kamera itu guys Pas kita selfie kita tinggal tekan tombol yang ada di S Pen nya Dia akan otomatis meng-capture nya Dan dari sektor kamera Note 10 Plus ini Dia menggunakan triple camera guys 12MP untuk kamera utamanya 12MP lagi buat telephoto Dan 16MP buat ultrawide nya guys Dia juga bisa super steady loh Jadi buat background dia tetap stabil walaupun kita sambil lari gitu Dan buat kamera depannya atau kamera selfie nya Dia itu pakai 10MP guys Dan Note 10 Plus ini dibekali dengan baterai berkapasitas 3500mAh guys Baterai yang tergolong kecil Menurut gua ya Cuman ternyata pas dipakai itu Gak boros-boros amat Ya sedeng-sedeng aja lah ya Dibilang boros enggak Dibilang awet banget juga enggak Dan si Note 10 Plus ini Dia menggunakan chipset Exynos 9825 7NM Itu buat yang Sane atau Indonesia punya ya Sedangkan untuk yang seri luar di luar negeri Itu menggunakan Snapdragon 855 guys Untuk konektivitasnya Si Note 10 Plus ini Dia masih 4G Plus ya Untuk di Indonesia ya Tapi menurut gua sih masih worth it aja ya Masih worth it aja Karena 4G Plus juga ngebut juga sih gitu Jadi menurut gua Note 10 Plus di tahun 2022 itu masih worth it yes Untuk harga 6 jutaan sekiannya ya Ya kira-kira gitu aja guys Review singkat tentang Note 10 Plus Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini Bye